Intro Masih ingat kasus artis Rizky Bilar dan Lesti Kejora melaporkan haters? Lantas, bagaimana perjalanan kasus laporan ayah dari Leslar Al-Fatih Bilar itu? Diketahui, Rizky Bilar dan Lesti Kejora telah melaporkan haters ke pihak kepolisian beberapa waktu lalu. Adanya laporan yang diajukan oleh Rizky Bilar dan Lesti Kejora itu terkait penghinaan dan ujaran kebencian. Kini, laporan tersebut masih dalam proses penyelidikan oleh pihak kepolisian. Hal itu disampaikan kuasa hukum Rizky Bilar dan Lesti Sandi Arifin. Masih dalam proses penyelidikan jelas Sandi Arif. Sandi Arifin menjelaskan bahwa terlapor sudah dipanggil dan diperiksa. Terlapor pun kooperatif memenuhi panggilan pihak kepolisian. Orang itu yang dilaporkan dipanggil. Waktu itu sudah dipanggil dan diperiksa. Kalau nggak salah, dia di luar kota dan sudah hadir. Sudah kooperatif ujar Sandi Arifin. Menurut Sandi Arifin, terlapor berdalih ponsel miliknya hilang. Ternyata handphone yang bersangkutan digunakan oleh orang lain. Karena handphone itu pernah hilang, ujar Sandi Arifin. Sandi Arifin menyebut terlapor mengaku kehilangan ponsel. Kemudian, ponsel tersebut digunakan orang lain untuk menghina keluarga Rizky Bilar dan Lesti Kejora. Maka dari itu, pihak kepolisian saat ini mengejar pelaku yang diduga mengambil dan menggunakan ponsel milik terlapor. Sekarang yang kita coba untuk kejar adalah orang yang mengambil handphonenya ini yang masih hilang pungkas Sandi Arifin. Sebelumnya, seperti yang diketahui, artis peran Rizky Bilar bersama kuasa hukumnya Sandi Arifin menyembangi Polda Metro Jaya pada hari Selasa tanggal 21 bulan 11 tahun 2021 yang lalu. Maksud kedatangan mereka ingin berkonsultasi kepada penyidik mengenai laporan Rizky Bilar bernomor LP garing B garing 3629 garing 7 garing 2001 garing SPKT garing Polda Metro Jaya dengan terlapor salah satu akun media sosial yang telah menghina keluarga Lesla. Terkait kabar tersebut, seperti yang sudah dijelaskan oleh kuasa hukum Lesar, bahwasannya yang terlapor telah diperiksa dan dipanggil oleh pihak kepolisian. Kasus tersebut masih dalam penyelidikan. Kita doakan saja semoga isu dan kabar tersebut bisa selesai dengan baik dan berjalan lancar. Terima kasih telah menonton!